Intro Legislator berhentilah korupsi Itulah tema dialog kita pada pagi hari ini Masih bersama Lucio Skaros dari FormaPi di studio Dan melalui sambungan telepon masih ada Dr. Tanggorsi Hombing Dosen audit keuangan dari UPH Pak Tanggor Ya tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah hubungan penguasa dan pengusaha Itu lumrah lah memang apa namanya Hampir semua orang tahu bahwa korupsi biasanya terjadi karena dua hal itu Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah Ketika penguasa ini tidak punya kewenangan Apa namanya secara spesifik untuk hal-hal terkait kasus ini Misalkan impor gula Dan itu bisa dilakukan Tadi Anda mengatakan bahwa ada hubungan-hubungan istimewa Begitu ya Pak Tanggor ya Nah dengan peristiwa ini Apakah ini kita patut menduga bahwa ini bukan peristiwa yang pertama kali Dalam beberapa survei internasional ya Yang dilakukan bukan hanya di negara kita Biasanya praktek korupsi seperti ini Tidaklah pertama kali Minimal sudah ada dua atau tiga kali Tapi kita kan tidak bisa menjudge seseorang bahwa dia telah melakukan ini dan itu Tetapi jika terjadi seperti ini Di lingkungan lembaga seperti itu Jangan kan ketua Bahwa sebenarnya yang paling besar Oke ini adalah gula Komoditi gula Tetapi komoditi yang paling besar adalah pertambangan Dan juga Gas dan minyak Ini masih kita tunggu dari KPK Dari segi frekuensi Sebenarnya ya komoditi biasa Pangan itu oke Tetapi kalau dari segi jumlah uang Biasanya ya seperti tambang dan minyak ini Itu yang masih saya masyarakat tunggu Untuk pengungkapan-pengungkapan sebagai Baik Pak Tanggor Tapi sampai sekarang belum ada kita dengar Baik Pak Tanggor kita tidak melebar ke Apa namanya soal pertambangan dan lain sebagainya Terkait kasus Pak Irman Gusman ini Ini kan sudah ada tiga tersangka paling tidak Apakah menurut Anda Ada indikasi mestinya ada Tersangka lain sebetulnya yang Ada orang lain yang mungkin juga akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini Pada praktek yang terjadi beberapa kasus di Indonesia Bahwa kejadian seperti ini tidaklah sendiri Tidaklah sendiri Tetapi apakah itu di lingkungan DPD Ini masih butuh penyedikan Tidak akan mungkin dia langsung berhubungan Dengan seorang pengusaha di daerah Pasti ada semacam makalarnya ini Yang menghubungkan antara penguasa yang saya sebutkan tadi dengan pengusaha Jadi ini KPK harus menganalisa atau membuat simulasi Bagaimana kronologi daripada kejadian itu Itu menurut pandangan saya Pak Tanggur, nah ini kan menarik sebetulnya Tadi Anda katakan bahwa ini biasanya karena ada hubungan antara penguasa dan pengusaha Artinya ini kan yang terjadi juga Pak Irman Gusman adalah utusan dari Padang Terus pengusahanya juga pengusaha Padang Apakah memang kita harus siapapun penguasa Mestinya harus menjaga jarak dengan orang-orang yang punya kepentingan tertentu dari daerahnya Atau bagaimana menurut Anda? Ya, jadi menjaga jaraknya Tetapi penggunaan peralatan yang lebih baik Saya kira itu menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak Jadi apa yang terjadi baru-baru ini di Banyuasin Baru-baru ini ada juga di Sulawesi Dan terakhir sekarang di Sumatera Barat Ada indikasi yang saya lihat bahwa pengelolaan atau tata kelola di beberapa daerah ini Masih sangat manual atau konservatif Sehingga setiap ada yang konservatif itu menciptakan beberapa peluang Nah, peluang itu dimasuki oleh beberapa oknum Dan oknum inilah yang melakukan praktek korupsi Coba beberapa daerah yang sudah maju berbasis dengan IT E-procurement dan lain-lain Itu akan mengurangi kecenderungan ataupun peluang untuk praktek korupsi tersebut Selama penggunaan teknologi ini belum optimal digunakan Artinya bisa dikatakan potensi korupsi itu masih sangat besar gitu ya Pak Tanggur ya? Iya, dan yang kedua adalah peranan daripada masyarakat Yang disebutkan dengan whistleblower Yaitu adalah saksi-saksi pelapor Jadi saksi pelapor ini Saat ini saya lihat ada semacam pesimisme Ataupun ya tidak optimis lah terhadap pemberantasan korupsi Karena mereka melihat berbagai hal Sehingga whistleblower itu sangat lemah di Indonesia Oleh karena mereka tidak melihat bahwa Jika dia melaporkan bahwa telah terjadi praktek korupsi Apakah di tingkat pusat atau di tingkat daerah Dia tidak melihat bahwa ada semacam penegakan hukum yang maksimum Tadi Anda mengatakan bahwa whistleblower di Indonesia ini masih sangat lemah Apakah itu yang menyebabkan korupsi di Indonesia pada saat ini Masih menjadi sesuatu yang sering sekali terjadi Sulit untuk dibuktikan segala macam? Iya, jadi peranan masyarakat itu Sangat besar dalam mendeteksi ataupun mengungkap korupsi Kenapa menurut Anda whistleblower ini sekarang masih sangat lemah? Apakah tidak ada kemauan? Atau ketidakberani? Pertama adalah menurut pengalaman yang saya lihat di lapangan adalah Mereka takut Takut dan yang kedua mereka melihat apa sih manfaatnya Kenapa? Kalau mereka melihat ada manfaat maksimal Sehingga tata kelola daripada pemda itu baik Maka mereka akan semangat dong Jadi kontribusi masyarakat selama ini tidak terabsorb oleh pemerintah lokal Sehingga mereka apatis Pak Tanggor, ini kalau kita bicara takut berarti ada ancaman di situ ya? Jadi ancaman langsung atau tidak langsung Jadi bukan hanya sebenarnya di pemerintahan Baik itu di korporat juga seperti itu Bahwa melaporkan sesuatu atau menjadi saksi pelapor itu Sering tidak aman Itu makanya perlindungan terhadap saksi dan korban itu Di beberapa negara sudah maju itu sudah sangat maksimal Tapi di kita belum Pak, bentuk maksimal itu seperti apa Pak? Mereka itu aman Mereka itu dilindungi oleh negara Mereka itu tidak menjadi target untuk Yang mungkin merubikan dia secara struktural Ataupun posisi dia di dalam satu tempat Baik Pak Tanggor, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi Menarik sekali pernyataan dari Pak Tanggor ya Ini beberapa hal yang menjadi penyebab bahwa korupsi di Indonesia itu masih sangat sulit Sebetulnya untuk diberantas Tapi kembali ke soal Pak Irman Gusman ini Bang Lusius Ini kalau saya melihat dari Wikipedia gitu ya Ini profilnya Pak Irman Gusman ini kan luar biasa Sejak 1999 di MPR Artinya hingga sekarang sudah 17 tahun dia berkarir Dan disebut sebagai seorang negarawan Dia mendapat banyak penghargaan Sebab bintang Mahaputra Adi Pradana Pemimpin muda berpengaruh Oleh majalah biografi politik Pemimpin muda Indonesia Oleh partai keadilan sejahtera bahkan Pemimpin muda potensial di parlemen Oleh pemerintah Amerika Serikat Dan ada beberapa penghargaan lain Tapi ujung-ujungnya menerima Bukannya menerima Tertangkap tangan Oleh KPK ada uang 100 juta rupiah Dalam kasus impor gula Ya saya kira ini memang Tadi efek dari kekuasaan itu Memang luar biasa Banyak sekali orang yang kemudian punya kepentingan Bertemu dengan penguasa Kemudian ingin diperjuangkan atau dibantu gitu ya Seperti yang diakui juga oleh Pak Irman Hampir tiap hari dia banyak didatangi Oleh orang-orang yang ingin Apa dibantu dalam banyak hal gitu ya Dan saya kira Ditambah lagi dengan kebutuhan yang Pada diri politisi kita sekarang itu Semakin banyak saja Untuk menanamkan pengaruhnya Untuk kepentingan politiknya di masa depan Jadi kebutuhan akan uang itu juga sangat tinggi Dan itu kemudian membuat korupsi itu Saya kira tidak pernah berhenti Ketika politik kita memang mengandalkan uang Di atas segala-galanya Kita jelaskan sebentar Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya